Intro Hai teman kolaborasi, salam keluarga Selamat datang di senior kami, Senior Plus Jakarta Sebuah senior city band di kota Jakarta yang tidak hanya membahas tentang kota Tapi kita juga membahas tentang budaya serta cerita warga di dalamnya Bersama aku Richard, akan menemani semua untuk mengenal lebih jauh tentang apa yang ada di dalam kota Jakarta Nah teman kolaborasi, udah pada tau belum kalau misalkan atlet-atlet di Jakarta ini akan segala berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua Nah sedikit tentang Pekan Olahraga Nasional atau yang lebih terakhir pun Menubahkan event multi olahraga yang diadakan setiap 4 tahun yang peserta membuatkan perwakilan dari tiap-tiap daerah Nah kebayang gak sih bakal gimana serunya Oke dan disini udah ada teman-teman kakak-kakak yang hebat banget nih Yang mewakili tim kontingen DKI Jakarta dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua Selamat sore kak Selamat sore Oke Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih beserta cabang olahraganya dari yang paling ujung mungkin boleh kakak Oke selamat sore semuanya Perkenalkan Nama saya Muhammad Zidan Bagaskara Putra Umur saya 20 tahun Saat ini saya sedang mengikuti karantina untuk pon di kategori karate kata berbubu putra Oke halo boleh lanjutnya kak Halo selamat sore nama saya Handayani Saya update usul DKI Jakarta Saya mengikuti pon di cabang usul Santa Oke boleh kak Halo selamat sore perkenalkan nama saya Vicky Sihaan Usia saya 25 tahun Saya mewakili DKI Jakarta membawa cabang olahraga wusu Santa Oke kalau gitu Aku mungkin ke Vicky lu nih ya Masuk aja pertama nih Boleh jelasin gak nih Cabang olahraga kakak itu apa aja yang membuat orang tuh kalau pas denger nih wusu ya Siap Apa yang dikenal dengan wusu gitu Mungkin buat teman-teman yang belum tau nih di rumah Dan kayaan ini boleh tambahin kak misalkan Boleh silahkan kak Vicky Oke Usul Santa itu Usul tersebenarnya terbagi atas dua kak Ada usul Santa itu betarung Ada usul taulu itu jurus Nah kita yang disini itu usul Santa yaitu betarung kak Betarung itu yang diperbolehkan pukulan, tendangan, bantingan Begitu kak Jadi sistemnya yang di usul Santa itu Kita bisa bebas pukul, tendang, banting Tapi kalau udah jatuh Berhenti gitu kak Oke Nah waktunya itu bersih dua kali Tiga Kedua kali dua Tapi kalau imbang Babak pertama, babak kedua seri Ada perubutan satu babak lagi Itu dua menit Satu babaknya kak Begitu Wah Keren banget nih Masih mungkin kak Ani ada tambahan? Iya Sama sih Kalau usul Santa itu ibarat seperti sama kayak jatuhnya sama kayak MMA Kita full combat Kita main tangan, kaki, dan bantingan Gitu Karena usul itu ada di bagi dua juga Dan ada yang jurusnya Ada yang santanya Kebetulan kita mewakili yang santanya di ponan Oke Kalau gitu Yang terakhir nih mungkin belum? Kak Zidan Dibagi jelasin nih cabang olahraganya Oke Kalau cabang olahraga karate sendiri Berasal dari Jepang Untuk olahraga prestasi karate Terbagi menjadi dua Yang dipertandingkan Ada kata dan juga ada komite Jadi kalau kata itu Kita menampilkan Ibaratnya kalau dalam orang awam itu Jurus-jurus Gitu Kalau komite itu yang fight Gitu Seperti itu Oke Keren banget nih olahraganya Keren kolaborasi Nah aku mungkin lanjut ke kak Ani nih ya Aku menanya deh Kira-kira persiapan kakak ini udah sejauh mana Dan Sudut pandang kakak nih Melihat atlet-atlet di Jakarta nih Yang di ragunan ini ya Persiapan ini apakah Udah seberapa jauh sih Kira-kira menurut kakak? Kalau menurut kita ya Kita persiapan Sebenernya sudah sangat lama ya Karena pandemi ini kan PON Sebenernya tahun lalu Jadi untuk Persiapan kita sih Sebenernya udah panjang banget Udah dari segi Semuanya sih Menurut saya sih Sampai saat ini Kita udah benar-benar maksimal sih Jadi kita tinggal Fokus Untuk Berangkat ke Papua Dan fokus untuk Bertanding Berikan hasil yang terbaik aja sih Oke Mantap Kalau begitu udah benar-benar siap banget nih ya Karena persiapannya sudah Panjang banget Panjang ya Karena diundur ini pandemi Jadi menurut saya Kita semua cabur-cabur sih Udah berlatih dengan maksimal banget Oke Nah kalau gitu aku jadi kepo nih Sebenernya kan Kita semua tahu ya PON itu diundur kan Dari 2020 ke 2021 Nah kira-kira Apa sih dampaknya nih Mungkin ada nilai plus Apa nih yang diundur Ya mungkin selain latihannya Mungkin pasti jadi lebih panjang Ya Kira-kira Kak Dan boleh Oke Sebelumnya kan Memang PON ini Dilaksanakan Rencananya tahun 2020 Tapi diundur Karena pandemi Karatnya sendiri Praponnya tahun 2019 Sebelum Prapon Kami sudah mempersiapkan Dengan baik Dengan matang Program-program yang dijalankan Juga sudah Sudah maksimal Kemudian setelah Ada pandemi Di awal tahun Ya mulai Mulai bulan Maret Kalau gak salah itu kan Berarti kan Program harus Dirubah Banyak lah Ada yang program Banyak yang dirubah Otomatis Fisik Kondisi Tubuh kami juga kan Pastikan berbeda Latihan Virtual Dengan latihan Offline Atau latihan Tata buka Seperti yang kami lakukan Saat ini Kalau untuk persiapan Tentunya Dengan mundurnya PON Satu tahun Itu membuat Secara psikologis Pastikan Kita siap Semakin siap Secara Teknik Secara kemampuan Kita bisa Memaksimalkan Dan juga mempersiapkan Lebih lama lagi Seperti itu Oke Berarti Sama-sama Kak Fiki Baikannya ini Sudah 30% ya Siap Sudah gak sabar Malah ya Terbang ke Papua Oke Nah Aku jadi Kira-kira Kira-kira Kalau dari Kak Viki Apa sih Yang membedakan Latihan Dari sebelum Pandemi Sama setelah Pandemi Apakah sama Apakah beda Sebenarnya Kalau Pasti ada perbedaan Sebelum Pandemi Tempat latihan Baik di Contohnya Kalau kita pakai Lapangan Baik kita Di ruangan Buat teknik Buat nge-gym Buat otot Sebelum pandemi Itu kan bebas Nah sebelum Pandemi Masalahnya itu Banyak yang tutup Kak Terus ada lagi PPKM PSBB Dan sebagainya Kak Jadi kita latihan Sebenarnya itu Sempat terkendala Kak Sebelum ada Pengusatan Yang terpadu Jadi setelah ada Pengusatan Seperti di PPKM ini Kita dari Segi tempat Latihan Indoor Mau outdoor Mau penguatan Di gym Juga semua Sudah Di lingkungan ini Jadi sudah terfokus Begitu Bedanya disitu aja Oke Kita juga sudah Terhubung Dengan Atlet dari Tarung Derajat Yang akan Menceritakan Bagaimana pengalaman Dari Atlet-atlet kita Hai teman kolaborasi Aku Richard dari Plus Jakarta Dan sekarang Aku sudah terhubung Dengan Kontingen Pond DKI Jakarta Yang sebenarnya di Papua Nah Mungkin dari Boleh diperkenalkan dulu Dari Bapak dan Kakak Silahkan Baik Selamat siang Saya dengan Christo Kebetulan disini Saya sebagai Manager Untuk kontingen Tarung Derajat DKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Arief Atlet Tarung Derajat Kelas Petarung Putra Kelas 61 Sampai 64 Derajat Berarti gimana nih kabar nih Udah di Papua duluan ya Kabar Kabar cukup baik Dan Para atlet Sangat fit Siap bertarung Demi nama baik DKI Jakarta Mantap Oke Kalau gitu Dari Tarung Derajat Sebenarnya Menarik banget ya Kalau dari Aku pribadi nih Hal yang baru gitu kan Kayak penasaran juga nih Sebenarnya Tarung Derajat ini Olahraga yang Seperti apa sih Kira-kira apa yang membedakan Tarung Derajat nih Dengan seni Bela diri lainnya nih Boleh singkatain nih Dimulai dari Pak Chris Boleh nanti ditambahin Nama Kak Arief Oke Kita ini Bela diri asli Indonesia Diciptakan oleh Bapak Ahmad Derajat Kebetulan beliau Dari Jawa Barat Di Bandung Makanya kita Nasional Dengan menggunakan Istilah-istilah Budaya Sunda Jadi tetap Nasionalis Tetap juga ada Budaya Lokalnya Silahkan Kak Arief Dan Salah satu Keunikannya Kita gak cuma Sekedar Kumpulan Bela diri ya Tapi Kita tuh Bisa dianggap Bersaudara Jadi Kekeluargaannya Sangat dijunjung tinggi gitu Dalam Olahraga Tarung Derajat Dan Salah satu sama lain Kita Biasa manggil Sebutan itu Kang Atau Teh Karena Asalnya dari Sunda Jadi Panggilannya Kang Atau Teh Oke Jadi ini emang Asli Indonesia Dan dipertarungkan Berarti pesertanya ini Akan Seluruh Indonesia juga ya Oke Kalau gitu Kita lanjut aja Nah Mungkin aku Ke Kera-kera Strategi apa nih Yang udah disiapkan Dan akan disiapkan Menuju Kod ke-20 nanti Kalau strategi Strategi dari segi teknik Kami sudah mempersiapkan Jauh-jauh hari ya Pastinya Kalau udah Segi teknik Ibaratnya Kami sudah siap Yang harus dipersiapkan lagi Dari segi mental Secara psikologis Dan hal-hal yang Yang eksternal lah Yang itu yang harus kita bisa kendalikan Dari misalnya emosi kita Terus Ya istirahat Hal-hal yang seperti itu Yang mesti kita Siapkan lagi Kemudian Kalau Untuk target Pastinya Kami ingin Meraih hasil yang maksimal Tentunya kami ingin Mendapatkan emas Karena semua juga Mendapatkan kesempatan yang sama Kita latihan sama Kita latihan setiap hari Semua punya kesempatan yang sama Jadi pastinya Kalau untuk target Pasti emas Oke Mantap Berarti kalau Porsi makan itu juga diatur Pasti ya Porsi makan diatur Oke Mungkin ada tambahan Dari kakak Kakak sekalian Iya sih Kita Mendekati Pertandingan ini Kita lebih Keduli buat Benar-benar fisik Mental Dan buat Biar kita pertanding Di Pond Papua Nanti Jadi kita sudah siap Untuk Semua Oke Oke deh Kalau gitu Aku mungkin ke Kak Vicky nih ya Siapa Nah kira-kira nih Dari Kakak sebagai atlet Dan juga ada pati juga kan Pasti Nah Ada gak sih Cara-cara khusus Yang dilakukan Supaya latihan tuh Terus termotivasi Terus bersemangat Boleh di-share kak Begini ya kak Pengalaman pribadi kita ya Kalau atlet kan Terkadang ada Posisi kita lagi Siap berlatih Dan kadang juga Tubuh kita butuh Refreshing sebenarnya kaya Cuman kembali lagi Ke atletnya masing-masing kak Kalau kayak saya pribadi itu Ketika tubuh saya lagi Ngedrop atau Segala macam Lagi lelah Begitu kak Saya Ngambil moodnya dulu kak Begitu kak Sebelum latihan Dengar lagu Dengar musik Motivasi Seperti itu kak Jadi Saya Harus Motivasi diri Sendiri itu Biar bagaimana Bisa Latihan itu Semangat lagi Begitu kak Kalau kita gak latihan Padahal Pemprov lain Udah latihan Kita bakal tertinggal Disitu sih Itu Itu juga Sebagian dari Masukan Kita Kalau kita Istirahat Satu kali Di Pemprov lain Udah latihan Kita udah tertinggal Jadi kita bagaimana Caranya itu Masing-masing Oke Hebat banget Gimana caranya terus Termotivasi itu Harus di maintain Terus ya Bahasanya itu Gak bisa Dijuat terus Terus juga Gak bisa juga ya Harus ada istirahatnya Harus ada refreshingnya Oke Ini buat teman-teman juga nih Jangan terlalu Dijuat terus Harus ada waktu istirahatnya Oke Aku kekayaan ini Mungkin dijawab Cepat aja sih Katanya ini Satu sampai sepuluh Seberapa Semangat kakak Untuk Menghadapi PON ini Sepuluh doang Sepuluh ya Kenapa tuh kak Mungkin boleh dijelasin Ya Karena ini Target yang dinantikan Pertandingan PON ini Jadi Semangat tuh Kita harus benar-benar Maksimal Dan benar-benar Harus semangat Oke Oke dari Kak Zidan ke Vicky Sepuluh juga tuh Sepuluh pasti Sepuluh ya Sepuluh ya Pasti Benar-benar nih Aku jadi ingat nih Slogan kita kan apalagi Ayo bu ngerebut kembali Spiratnya Semangatnya tuh Harus Nah Jadi udah pernah gak sabar juga nih Pasti Untuk terbang ke Papua ya Pastinya Aku lihat tuh Di social media Keren-keren banget Fasilitasnya Jujur aku jadi pengen Ke Papua Oke Nah Mungkin aku ke Kak Zidan nih Dan nanti Boleh ditambahin nih Kakak-kakak ya Mungkin sebelum pandemi kan Pasti Perjuangan menjadi atlet tuh kan Suatu hal yang berat ya Dari proses kakak Dari awal Sampai sekarang Di posisi menjadi atlet tuh Kira-kira Boleh di-share gak nih Suka-dukanya gitu Sebagai atlet Sampai sekarang Mungkin saya akan share pengalaman Yang saya alami saat ini aja ya Karena saat ini Selain saya mengikuti Kantina untuk PON Saya juga Kuliah Kuliahnya Jadi Kalau saya menganggapnya gini Setiap ada Musibah Itu pastikan ada hikmahnya ya Dengan adanya pandemi ini Bukan hanya musibah aja Tapi ada hikmahnya Hikmahnya itu adalah Latihan Kuliah menjadi online Otomatis Saya bisa menjalankan keduanya Gitu Jadi kalau Rutinitas saya Setelah Saya selesai latihan Itu saya langsung fokus ke kuliah Gitu Kalau untuk suka-dukanya Dijalanin aja sih Karena kalau misalnya Kita terlalu banyak pikiran Nanti kita gak fokus Kemana-mana Gitu aja Ya mungkin ada tambahan dari kakak Sebenernya sih sama ya Karena Kita ini Sebenernya kita Warga Jakarta ini Warga Indonesia ini Kita gak mau musibah Pandemi ini Kita gak bisa Nolong Jadi Menurut kita sih Mendingan Apapun ini pandemi Kita tetap jalanin Latihan Kerjaan Semua Kita harus Dapat Jalanin Oke Mantap Dari Kak Vicky apakah ada? Cukup? Oke Oke Berarti benar-benar Dinamikanya tuh ya Harus dijalanin aja ya Gak bisa Cuma stay doang Di tempat Oke Kalau gitu Kita juga udah ngomongin tentang Papua Udah pada gak sabar juga Dan pastinya Aku mau ngabarin Kalau kita udah terhubung Sama teman-teman kita Yang di Papua Ada dari Atleti Papua Kita sudah terhubung Boleh silahkan Hai dengan kolaborasi Aku Richard Liples Jakarta Dan sekarang aku sudah terhubung Dengan Punting-pon DKI Jakarta Yang udah diberi di Papua Wah Seru banget nih Mungkin Halo kakak Boleh diperlakukan Namanya dan Mewakili cabang olahraga apa nih? Saya Delvin Feliciano Dari cabang Polo Air Putra Dan saya Ariel Siwabesi Dari cabang Polo Air Putri Oke Jadi Ada kak Belvin Dan kak Ariel disini Mungkin Menarik banget nih Karena Aku juga penasaran Kalau gak salah Dari polo air sendiri Ini merupakan Apa ya Ajang yang udah sering banget ya Buat perlombaan kayak gini Dari tim DKI Oke Nah Aku penasaran Kalau polo air sendiri Kira-kira Olahraga itu kayak gimana sih? Singkat aja mungkin Dari kak Belvin Nanti ditambahin Sama kak Ariel gitu Olahraganya Ya Kita kayak Gimana Main bola di air gitu Ada dua gawangnya Nanti yang menang Yang paling banyak Masukin bola ke gawang Air futsal gitu Tapi pake tangan di air Wah Oke Oke Aku kasih bayang Seru banget Pasti main di air Dan semuanya sempat juga di PPPOP Ngeliat Wah gawangnya Dan kolamnya dalam ya Cinta ya Oke Dari kak Ariel apa ada tambahan? Enggak sih Sama Itu sih intinya Iya Nah ngomong-ngomong Udah berapa lama nih Kak Ariel dan Kak Wilkin Di Papua Gimana kabarnya? Sehat sih Alhamdulillah Sehat-sehat Udah Hari ketiga ini Oh hari ketiga ya Boleh ceritakan dikit kan nih Buat teman-teman yang di Jakarta Suasana di Papua tuh Gimana sih? Kan mungkin Belum sempat ke sana Dikit aja nih Gimana kak? Suasananya ya Biasa aja sih Normal Kayak Jakarta lah Panasnya Cuman Kadang Listriknya ganti-gantian aja Kadang nyala Kadang mati Iya Kendalanya itu doang Susah sinyal Iya Sama sinyal Pemandangannya gimana Pemandangannya Aku liat tuh bukit-bukit Kalau di Instagram Kalau di Iya Keren sih pemandangannya Bagus Oke Aku beneran pengen deh Ke Papua sana Beneran Oke Selanjutnya Boleh di-share gak nih Kira-kira cara-cara Apa nih Yang disiapin nama KAK Atau dari tim pelatih Supaya latihan di Papua nih Tetap Bersemangat Dan termotivasi Kalau tadi kan mendengar Mungkin ada beberapa kendala Teknis dikit Tapi tetap Gimana caranya Supaya tersemangat Gitu Maling ya Di Kita berangkatnya Lebih awal Kita bisa Tahu Atmosfernya gimana Medannya gimana Testing kolam Ini penginapannya gimana Ya itu sih Jadinya kita Apa ya Ambil Mungkin kayak Daripada kaget Mendingan dibiasain Lebih awal aja Oke Nah selanjutnya nih Mungkin pertanyaan Nusa keluarga nih Pastinya Kira-kira dari tim polo ARDKI Jakarta ini Menargetan dapat medali Gitu Ya targetnya sih Putra Putri Emas ya Oke Emas ya Buat Jadi targetnya ini Mau Repeat Putra Putri Dari 2012 2016-2016 Dari 2020 Kita mau Bawa terus nih Oke Mantap Dan dari Laki-laki sendiri Kira-kira Udah cukup belum nih Untuk mencapai target tersebut nih Cukup sih Insya Allah cukup Dan semuanya sih Siap Siap berjuang Semua Kita doain juga nih Supaya bisa Meraih emas Pastinya Buat DKI Oke Terakhir nih Mungkin boleh berbagi nih Pesan buat Warga Jakarta Terkait PON ke-20 Papua nih Yang akan dimulai 2 Oktober nanti ya Pesannya sih Ya Dukung Putra Putri Kebanggaan Jakarta aja sih Apapun hasilnya Ya tetap didukung Hasil Nanti Tapi kita pasti Atlet-atlet disini Pasti mau kasih yang terbaik juga Bukan buat Jakarta Siap Oke Dari Kakak ada tambahan Enggak sih Pokoknya Dukung terus aja Atlet Jakarta Oke Siap Buat teman-teman kolaborasi Jangan lupa di dukung nih Mungkin Mungkin karena kita masih pandemi Via Instagram gitu ya Di tag aja Instagramnya Udah ngebantuk kali gak Oke Nanti boleh nih di share nih Saatnya buat teman kolaborasi Bisa Kepoin nih Kegiatan Angka di Papua Iya Siap Boleh Boleh Oke Jadi teman kolaborasi Itu dia Kabar Re-atlet TKI Jakarta Yang saat ini Sudah berada di Papua Kita udah bicara tentang Persiapan Motivasi Dan harapan Target juga Re-atlet Tim Polo Air Di PON Kedobo Di Papua Terima kasih untuk Kak Arin dan Kak Gevin Aku doain Supaya Lancar Pastinya Dan persiapannya Dan hasil Sesuai target Dan jangan lupa Oke Dan kita juga punya Slogannya kan Ayo gue ngerebut kembali Kita harus Ngerebut lagi Posisi juara umum Tentunya ya Orang Oke Dan jangan lupa Dukung terus Atlet TKI Jakarta Di rumah aja nih Ya social media Oke Terima kasih semuanya Kita mungkin bisa lanjut nih Dengar cerita-cerita atlet Di PPUP Raguna Oke Nah Mungkin selanjutnya nih Aku ke Kak Vicky lagi nih Siap Nah Yang jadi pertanyaan warga-warga Pastinya ya Siap Untuk Target Apa nih Tim DKI Ya kan Untuk klasemen Di PPUP nanti Mungkin Gimana nih Dari Kak Vicky Kalau Slogan kita kan Ayah gue ngerebut kembali Bener Jadi kita Setiap-tiap calon itu Dituntut Untuk menjadi juara umum Jadi kita DKI Jakarta Harus semaksimal mungkin Sampai juara umum Juara umum ya Bener Apalagi Jakarta DKI Jakarta sudah Menjadi 11 kali juara umum Di PPUP ya Kita tunggu ke 12 kalinya Oke Mungkin ada target lain Atau sama Sama targetnya Pasti ya Pasti Mau juara Dan ayo Kita rebut kembali Bener Bener Oke Kalau gitu Aku mau nanya dong Ke Kajiden nih Kira-kira Ada ga nih Tiga kata Buat Orang Jakarta Harapan kakak nih Pastinya Buat orang Jakarta Dalam bidang olahraganya nih Support Doa Dan Juara Oke Support Doa Dan Juara Itu Lebih ke Mentalnya juga Mental juara Nah Apa nih Pesan buat Teman-teman Jakarta nih Supaya kita bisa Ambil bagian Dalam PON ini Dan juga Mendukung olahraga Di Jakarta Kira-kira Silahkan boleh Untuk Masyarakat DKI Jakarta Mari kita Sukseskan PON Bersama-sama Dengan adanya Sudah banyaknya juga Sosmed-sosmed Dan juga Bagian dari Ya sosmed Begitulah Jadi walaupun kita Tetap di rumah Bisa kita melalui TV Melalui sosmed Dan sebagainya Begitulah Ayo kita Mari akan bersama-sama PON Papua ini Walaupun pandemi Oke Mantap sekali Sekilahan Lanjut Kak Ayani Sampai masyarakat DKI Jakarta Kami mohon Dukungannya Mohon supportnya Supaya kami Bisa Berlaga Di PON Papua nanti Menjadi Memberikan hasil yang terbaik Dan Mohon dukungan Untuk bisa melihat kami Di Internet Di televisi Dan di Semua sosial media Oke Kalau dari saya Untuk warga DKI Jakarta Kami membutuhkan Doa Dan support kalian Karena kami Bisa sukses itu Juga berkat Doa dan dukungan Dari kalian Oke Mantap Jadi kita sebagai Warga Jakarta Jangan diem aja Kita support Dan lewat Sosial media ya Itu udah berasa banget ya Boleh nih Instagramnya di share nih Supaya di tag Oke Jadi Teman kolaborasi Kita udah Bicara tentang Persiapan Kita udah bicara tentang Motivasi Dan juga Harapan Daripada atlet Untuk berlaga Di Pekan Orang Nasional Ke 20 di Papua nanti Dan Terima kasih Untuk kakak-kakak disini Untuk Tafiki Kayani Dan Kaziden Yang udah ulangin waktunya Buat sharing Ke teman-teman kolaborasi Dan juga Semoga pastinya Dapat menginspirasi Teman-teman kolaborasi Lalu jangan lupa terus Ikutin kegiatan Plus Jakarta Di Instagram At Plus Jakarta Serta website Plus.jakarta.co.id Dan juga Jangan lupa Untuk Like, Comment Dan Subscribe video ini Oke Terima kasih Dan terakhir Salam warga Jangan Terima kasih Terima kasih.